Hai assalamualaikum di video ini aku mau bikin bolu keju kukus takaran gelas untuk teman-teman yang penasaran cara buatnya tonton video ini sampai selesai ya sebelum lanjut ke video berikutnya dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe oke disini ada 100 gram mentega boleh diganti dengan margarin atau minyak kurang lebih takarannya seperti ini ya teman-teman 100 gram keju cedar yang sudah diparut takarannya seperti ini jadi saat memasukkan kejunya agak sedikit aku tekan ya teman-teman tapi jangan terlalu kuat nekannya langkah pertama kita tim keju dengan mentega jadi saat mentega hampir meleleh semua matikan api kompor aduk terus hingga menteganya meleleh semua kalau menteganya sudah meleleh langsung saja angkat dan tiriskan tidak perlu khawatir ya teman-teman karena kejunya memang nggak bisa leleh siapkan wadah kering dan bersih masukkan 3 putir telur utuh suhu ruang jangan yang baru keluar dari kulkas ya takaran gula pasirnya seperti ini beratnya 120 gram masukkan gula pasir ke wadah tambahkan 1 sendok teh SP atau ovalet mixer di kecepatan tinggi hingga adonan mengembang putih kental dan berjejak kurang lebih selama 5 atau 6 menit matikan mixer ini sudah mengembang putih ya dengan ciri adonan menempel di gagang mixer 1 gelas tepung terigu munjung seperti di video berikut ini beratnya 120 gram masukkan tepung terigu ke wadah sambil di ayak disini saya pakai tepung segitiga biru masukkan setengahnya dulu ya kemudian mixer sebentar di kecepatan rendah tidak perlu sampai rata masukkan sisa tepung tadi tambahkan satu syaset susu bubuk ayak kembali tambahkan satu syaset susu kental manis putih aduk sebentar dengan keadaan mixer mati supaya tepungnya tidak berhamburan mixer sebentar di kecepatan rendah juga tidak perlu lama-lama oke cukup matikan mixer masukkan keju dan mentega yang tadi sudah kita lelehkan masukkan secara bertahap aduk dengan spatula dengan teknik aduk lipat di tahap terakhir ini ngaduknya pelan dan harus rata sambil dilihat bawahnya ya kalau masih ada mentega yang mengendap di bawah ini bertujuan supaya adonan tidak bantat oke ini sudah rata tuang adonan ke loyang yang sudah diolesi dengan mentega atau boleh dioles dengan minyak hentak-hentakan loyang agar udara yang terperangkap dalam adonan keluar kukusan sebelumnya sudah aku panaskan kukus adonan di api sedang cenderung kecil jangan lupa tutup kukusan dilapisi kain supaya uap airnya tidak jatuh ke adonan sebelum diangkat jangan lupa tas tusuk bolu kalau sudah tidak ada adonan yang menempel kalau dilidi berarti bolu sudah matang kemudian angkat dan sisihkan selagi panas langsung saja keluarkan bolu dari loyang kemudian ini atasnya aku olesi dengan buttercream untuk resep buttercream ini silahkan klik linknya di pojok kanan atas ya kemudian taburi atasnya dengan keju parut buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di tekan tombol subscribe kemudian tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel ini untuk tekstur bolu ini bisa dilihat ya teman-teman lembut dan kejunya berasa banget perpaduan rasa manis dan kurinya pas enak banget dan pastinya buatnya mudah selamat mencoba di rumah terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati